Hai akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ini namanya jadi kita punya beberapa channel youtube karena ternyata bikin channel youtube itu gak gampang nah buat kamu-kamu yang berpikir Oh jadi youtuber itu gampang cepat menghasilkan tidak semudah itu juga ya apalagi kalau kita yang mulai memulai YouTube udah rada belakang-belakangan sebetulnya kita punya YouTube udah lama cuman gak pernah diisi baru diisi-isi belakangan nah yang ini tempat kita upload nih sekarang nih yang penandung kita jurni ya itu tuh belum banyak baru lapan ratus subscriber nah kita juga punya YouTube sendiri strawberry cat namanya itu game ya gitu ya game terus ya memang bikin beberapa nah ini yang ada salah satu YouTube kita yang sudah dapet AdSense nya ini aku tuh request untuk dapet pin ini ini 29 Agustus sekarang 27 ya nih ya 28 27 Oktober jadi udah hampir dua bulan aku pikir apa gak sampai jadi kemarin waktu tanggal 15 tanggal 15 kan itu 28 Agustus sampai 28 September gak sampai eh 29 Agustus sampai 28 September gak sampai katanya kalau 4 minggu gak sampai minta aja yang baru nah aku baru minta yang baru tuh tanggal 15 Oktober nah jadi aku gak tau nih ini AdSense nya ini dari yang pertama yang request pertama atau dari request kedua tapi walaupun ini dari request pertama kita udah mengajukan request untuk dikirim ulang tetap bisa dipakai kok ya dan itu lama berasa lama banget karena sebenernya kita udah punya penghasilan yang bisa ditarik jadi kan bisa ditarik 1,3 minimal nah puji Tuhan udah lebih dari itu tuh ada satu akun yang udah lebih dari itu tapi sekali lagi gak gampang ya kita itu punya 6 channel ya 6 atau 7 aja yang jadi baru satu ini loh iya jadi baru satu ini dan ini juga untuk yang kurang berkualitas cuman ya itu ya ada yang idealis ada yang hobi jadi ada yang idealis gitu ya kayak kita ya memang jalan-jalan untuk kita doang gitu ya untuk kenang-kenangan kita ada yang idealis ada yang hobi hobi kita gaming ini yang udah jadi adalah yang menurut aku aku tidak penting banget kenapa? malu aku mau ngomongnya juga itu akun apa? aduh tidak mendidik tapi apakah bangsa Indonesia? tapi enggak ya jadi ini mama bilang ya ini jenis akun gosip terus terang aja jadi mama bikin jenis akun gosip tapi mama kita justru berusaha ternyata kan banyak orang tuh gak klik tuh akun gosip dan selama ini kan isinya akun gosip adalah negatif-negatif nah kita ngegiring mereka ke akun gosip kita tapi kita berusaha sebisa mungkin di akun gosip itu sebanyak mungkin adalah hal-hal yang positif tapi sekali lagi tapi ternyata yang apa namanya gosip-gosip yang positif itu juga gak seramai gosip-gosip yang negatif gitu jadi kadang ya ada potongan-potongan yang gak begitu sesuai hati Nurani mama gimana buat naikin subscriber biar orang datang dulu gitu ya biar orang ngegrudut dulu nanti kita akan terus isi dengan gosip-gosip yang cerita-cerita yang mengarah ke lebih positif contohnya selama ini kan mereka bilang bahwa Onyo, Betran Peto itu kan terlalu mesra sama ibu tirinya gitu lalu banyak omongan negatif segala macam apalagi dengan perceraiannya Ruben Sarwenda nah mama kita udah sempet bikin cerita bahwa ya Onyo itu berasal dari Nusa Tenggara Timur dan itu kan budayanya adalah budaya peluk cium gitu ya jadi mereka memang menunjukkan keakrapan mereka apalagi mereka dulu jajahan Portugis yang memang banyak peluk cium dan itu udah jadi udah terbiasa memeluk mencium jadi love language-nya Onyo itu seperti itu gitu dan aku rasa ya itu ditonton tuh sama Sarwenda tuh karena waktu itu kan itu lumayan tinggi tuh dan abis itu bunda Sarwenda itu bikin konten jadi video kita dulu muncul di Youtube abis itu bunda Sarwenda itu beberapa minggu kemudian dia bikin konten apa sih judulnya apa gitu tapi ngebahas seperti yang mama bahas gitu ya ya gak apa-apa lah ya memberi ide ke orang tapi kita arahkan ke hal-hal positif semangat yang terus pengen membuat konten semangat jadi harus konsisten tiap hari harus upload minimal satu sehingga kalau kamu udah upload ini ya ini gini ini nama mama tuh nama mama jadi memang punya kita semangat yang mau jadi konten kreator buat konten-konten yang bagus kalau kontennya bagus juga pasti banyak penontonnya terus harus konsisten karena gak segampang itu itu kita bikin tuh juga gak gampang harus tekun dan kalau kayak Gita bikin apa kamu? gaming gaming juga gak di mama gak izinkan biar dia merintis dari sekarang untuk mulai bikin tapi mama juga gak izinkan tiap hari karena dia kan utamanya sekolah jadi ya kalau lagi sempet mau bikin bikin gitu ya emang hari ini tidak aku bikin ya udah langsung naik itu semangat yang mau jadi konten kreator yeay jangan jangan tipu karabinnya nanti ya gitu ya kan dentro jangan tipu karabinnya nanti ya ya ya